Assalamualaikum, halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disubuhkan dengan adegan, di mana nampaknya keadaan hakim yang sempat kritis sebelumnya kini sudah mulai membaik yang tentu hal tersebut tak lepas dari peran serta seorang Jeffrey yang sudah mencarikan donor darah untuk hakim. Dan tentu, Novia pun kini merasa lega serta mengetahui bahwa keadaan hakim kini sudah melewati masa kritisnya. Namun di satu sisi ya guys, justru Ben sang asisten dari Jeffrey pun semakin keheranan karena Jeffrey selama ini selalu saja menolong Novia secara diam-diam. Sementara di lain sisi ya guys, kami lagi-lagi semakin dihantui rasa bersalahnya terhadap Novia. Karena lagi-lagi, kami pun harus membohongi semua pihak terutama Novia tentang kehamilan serta juga hubungannya dengan hakim, terlebih dengan insiden yang menimpa hakim saat ini. Terlebih di situ, ibu Esti pun sudah mewanti-wanti betul kepada Tami supaya Tami jangan sampai mengecewakan Novia sebagai sahabatnya sedari kecil. Sementara itu nih guys, setelah dirawat beberapa saat di rumah sakit, kini hakim pun mulai siuman. Namun justru, yang pertama ia ingat setelah sadar, tak lain ialah saat ia menolong Tami hingga ia terluka dan tak sadarkan diri dan kini berbaring di ranjang rumah sakit. Dan tentu hal tersebut semakin membuat hakim merasa bersalah terhadap Novia. Pasalnya, selain belum juga bisa mencintai Novia, namun di satu sisi hakim pun merasa bersalah karena hingga kini dirinya selalu terpaut pada sosok Tami. Sementara itu nih guys, kedatangan Jeffrey dan juga Brian ke rumah sakit untuk menjemuk hakim, rupanya hal tersebut menimbulkan rasa penasaran di benak Novia terkait apa yang terjadi pada hakim. Hingga di situ, Novia pun menanyakan kepada Jeffrey perihal kronologi musibah yang menimpa suaminya. Namun nampaknya ya guys, di situ Jeffrey pun justru menutupi fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi, hakim terluka tak lain demi menolong Tami dan dengan alasan untuk menjaga perasaan Novia. Namun di situ, Jeffrey justru dikejutkan dengan keputusan Novia yang membatalkan kontrak kerja bersama Jeffrey karena dilarang oleh hakim. Yang sontak hal tersebut, justru membuat hakim merasa sedih hingga ia pun kembali mengingat masa lalu antara dirinya dan juga Novia. Dan menginjak untuk episode nanti malam nih guys, kemungkinan besar, kebersamaan Tami dan juga hakim yang berdua di ruangan rumah sakit nampaknya akan ketahuan oleh Novia. Dan mungkinkah ya guys, Novia akan segera mengetahui hubungan sebenarnya yang terjadi antara Tami dan juga hakim yang mereka sembunyikan selama ini dari dirinya. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.